ini sekedar tanya aja ya kan setiap gunung itu pasti ada apa ya pantangan ya untuk di Gunung Agung ini kira-kira apa aja kalau makanan dulu ya ya makanan kalau makanannya enggak boleh cuma kemarin tak jawab aja ya biar ada surprise ada beberapa aja yang ke Bali ke Agung masa mau tep tak wuh oke teman-teman Alhamdulillah kita sampai basecamp yang jalur Hai wuh hai teman-teman bertemu lagi di channel cito Adventure Madiun alhamdulillah saya mendaki lagi dan untuk kali ini pendakian saya cukup luar biasa karena ini salah satu gunung yang cukup spesial spesialnya itu ya ini salah satu list dari saya dan gunung yang rencananya itu mau tutup permanen tahun depan rencana itu ya Gunung Agung Bali dan sebelumnya saya mau pakai kacamata dulu panas ya ini saya baru nge-vlog di stasiun tapang ya perjalanan dari Madiun ke mana ke Surabaya terus ke sini juga tak vlog soalnya ya di kemarin-kemarin kan udah naik keretanya dan kali ini saya mau menuju ke pelabuhan untuk nyebrang pokoknya lanjut aja nanti vlog di pelabuhan ya dari stasiun jalan kaki aja soalnya deket di map itu cuma enam menit tapi tadi ditawari angkutannya itu 5.000 dari sini tak lihat kok merah sekali ternyata jalannya tepat mana-mana kita anggap aja ini apa ya pemanasan ayo siapa yang kemarin udah bisa nebak kalau inisial A itu gunung Agung sebenarnya di lahirnya tuh udah ada yang lebak ya cuma kemarin tak jawab anjani ya biar ada surprise cuma ada beberapa aja yang sadar gitu loh oke ini kita mau masuk ke pelabuhan mau nyari tiket untuk biayanya berapa kita lihat dan nanti di kapal itu tak jelasin kenapa kok saya nggak nge-vlog di perjalanan terutama di kereta dari Surabaya ke sini ada sesuatu hal yang lagi-lagi pendakian saya itu selalu ada hal konyol di perjalanan tapi ini unik enggak seperti yang sebelum-sebelumnya seperti saya dibangunin da-da-ar itu enggak enggak tapi adalah nanti di kapal cerita sambil menikmati apa indahnya laut selat Bali astaga saking aku semangatnya oke ini jam 13.51 kita sampai di pelabuhan ketapa tadi sampai di mana stasiun ketapang itu jam 12 lebih sedikit sini langsung ke pelabuhan setiapnya infonya itu bus-bus ke arah Denpasar itu enggak enggak lama oke Aduh kita mau ambil tiket dulu di sini oke ini pertama kali saya naik kereta eh kok kereta tuh kapal-kapal saya agak nervous soalnya tapi ya nggak tahu ini di belakang layar saya itu ada orang spesial tapi nggak boleh di shoot nggak tahu kenapa nggak boleh nggak mau maksudnya bukan nggak boleh jadi saya bingung ini naik bertiga tapi dirahasiakan untuk dua orang kan lucu sih jadi kalau temen-temen ada yang tanya temennya mana Mas nggak kelihatan sebenarnya ada di belakang kamera ini ada yang satu itu ambil uang di ATM lucu pokoknya kali ini oke lanjut kita mau pesen tiket dulu oke tiket udah kita beli temen-temen nah untuk biayanya nah disini agak lucu ini biaya dewasa 31 biaya administrasi 5000 iya kan tapi kita bayarnya itu 54 di sini totalnya 36 nah berarti lebihannya itu sebuah mas ya saya juga masih bingung jualnya nah ini loh harusnya biaya 10 ribu oh dicetak dulu hehehe hehehe anda terlalu semangat konyol 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 tiket harus dicetak dulu tuan konyol konyol bukan terlalu seorang ngerti pak iya pak gua pikir yang mau diunai laut iya anak-anak dia kan kayaknya laut enak gitu ya terimakasih 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 iya iya kok Akemen? ini kok banyak bekalan? oh satu orang dua tiket habis-habis lho oke ini ya temen-temen satu orang yang dapet dua tiket harganya 10 ribu sebenernya tapi tadi dapet diri admin itu lebih jadi agak yang A yang A masukkan lubang tiket yang A masukkan lubang tiket yang A masukkan lubang tiket ini gitu ya pak oke 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 begitu temen-temen ya maklumlah kita pertama naik ke apa? apalagi saya saya aja mikir mikir orangnya ya hahaha goyol deh hahaha kita tamat di temennya enak keputusnya orangnya aja tamat di jangan jangan teranggir ya mas sigit lagi hahaha dia kekunci dong konyol lagi konyol lagi udah di scan gak masuk kekunci lagi mantap lanjut teman-teman kita menuju ke kapalnya oke eh teman-teman eh teman-teman eh kaya lo jalur jalan-jalan jalan-jalan 1,2 ha? iya konyol pak ini masuknya gak? 1 1 ya? oke makasih pak ini 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 pak yang A yang A iya iya sama ini yang A yang A iya langsung masuk gunung Agung astaga aku masih belum sadar ini kita ternyata bisa ke Agung beneran loh mantul suasana di pelabuhan cukup gini itu rame apa sepi ya ini aku kaya tau soalnya pertama untuk kapalnya lumayan besar yang besar maksudnya udah ada yang jalan itu disana kita masuk ke kapal yang banyak sekali truk-truk ekspedisi yang muncul mantap ya lumayan banyak sekali untuk truk-truk ekspedisnya muatannya masih kosong semua mantel mantel masih oh sini ya udah udah diambil oke kita masuk ke sini mantap akhirnya saya naik kapal ini baru tapan jalan boy yes makasih oke 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 jadi disini tempat judoknya juga oke oke kita mau naik lagi sayang sekali sayang sekali orang di belakang layar saya ini gak mau ditampilin di dalam masuk selain kru kita bukan kru oke disini mantel wah ini masuk oke kita disini aja teman-teman seger banget ini saya kalau pakai kacamata hitam ini kayak anak pantai padahal kita mau ke gunung dan dari sini pulau Bali itu udah kelihatan ya kalau dari sini kelihatan degat tapi kalau merenang ya jauh dan ini di bawah sini parkir-parkir truk yang mau masuk ke Bali berjejer ya ini saya tunjukin soalnya saya sendiri juga baru pertama jadi kalau udah yang berkali-kali jangan ah lebih lu mas lebih enggak asli aku baru pertama dah yang pertama itu buat kalian ya aduh enggak banyak sekali perdagang asongan juga yang dari bawah juga baru pada naik saya pikir tadi itu sebil ini ternyata mau jalan kepenuh dong dengan biaya 10.000 ya 10.800 atau 500 itu termasuk kurah banget dan ini nanti rencana kita sampai ke Denpasar Kilimanu itu naik bus ke arah Denpasar terus lanjut kalau emang jadi itu kita mau nyewa motor ke Gunung Agung ya best game jadi ada beberapa versi untuk perjalanan kali ini kapal, kereta, bus, motor keren dan kalau diberi kesempatan besok bukan besok kita ke Bali itu enggak satu gunung ya guys lanjut nanti kalau jalan tak shoot lagi saya mau udut ya sama saya malu di sawang orang-orang eh kok di sawang dilihat orang-orang dilihat sama bule le oke ini musiknya udah mulai nah ini apakah ini nanti akan seperti speedboot jass wah keren peri ini bus single dong enggak lah yuk kita kayak apa ya ngambang eh ngambang kayak dia aja nah ini ini sebenarnya udah mulai jalan tapi enggak jadi dong tadi udah mulai jalan kita tungguin kayak enggak kerasa jalan dan kondisi di Bali itu bagian ujung sana itu kabut mendung ya semoga Gunung Agung masih bisa dinikmati dengan view yang seperti itu satu list gunung centang mantap pokoknya satu persatu dan next semoga saya bisa ke arah barat yuk untuk beberapa pendakian ini kan ke timur terus timur dari rumah saya maksudnya jadi next kita ke barat entah itu gunungnya apalah inisial apa gitu enggak pakai inisial sekarang saya mau main rahasia aja lah kemarin ditebak dan bener itu rasanya kok bisa ya soalnya ya Gunung A itu kan Agung Agopuro Anjas Moro di timur rumah saya jadi ya mudah ditebak dan kalau Anjas Moro itu enggak mungkin nah itu talinya udah mulai dilepas jadi ini waktunya jalan enggak kerasa rey rame rame kondisinya rame eh backlight dong tapi rame rame asli rame ternyata enggak enggak begitu kerasa untuk jalannya itu saya diambil di kamera tadi mungkin kalau kita liatin sisi samping itu bisa kelihatan tapi kalau ada disini kelihatan kayak enggak jalan wah ternyata kita posisi jalan apa balik bagian belakang atau ini depan tapi emang jalannya mudah aduh dan itu satu berlabuh dan itu masih banyak sekali dan panas sekali disini rame banget saya lumayan bingung ya mau keliling-keliling kok mikir penuh di belakang saya teman-teman ini kita udah mau berlabuh di estimasi satu jam untuk nyebrang dari baju ke tanpa yang ke gini manuk ini biasanya kita mundur ini ya sini tetap ini yang buat jalan nururnya ini kita disebutkan retam soalnya kita pas hilang kita ada matah kanas pokoknya lanjut yoh nanti kita turun wow yuk mau menarut berlaku jalan-jalan kita lihat-lihat suasana disini tadi itu saya mau jalan-jalan itu kondisi ramai banget teman-teman nah di parking itu ada dua elok itu full area-area open-trip jadi mau jalan itu kok mau halusnya oh di sana ada anak-anak yang biasanya apa minta apa poin-poin itu oke detik-detik kita berlaku teman-teman di tabuan kilimanovali mantap nah dan ini tadi saya itu enggak bisa boyang kayak jalan-jalan disitu itu tadi itu ngomentuk banget saya tidur nah nantilah saya tadi mau cerita yang soal kejadian di kereta tapi kok enggak kuat ngantuknya saya sempat tidur nanti lanjutlah pokoknya langsung rendi dong keren yuk lanjut kita turun jam sempat kurang dua menit wow kamera akhirnya teman-teman sampai di bali mantul kembali I'm coming first saya di main ke Bali ini dan tujuannya ke Gunung Agung bukan ke pantai ini saatnya kita mencari bus untuk lanjut ke Denpasar lanjut kita naik bus ke terminal hubung mantap saatnya saya mau tidur lagi masih ngantuk kacau 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 nah ini jam 15.30 lanjut ke terminal hubung ya saya mau tidur dulu lanjut nanti disana kita ngapain oke teman-teman selamat malam akhirnya kita sampai di terminal mengwi ya kita nggak ke Denpasar hari ini karena tadi di infoin sama guide ke sini disuruh ke terminal mengwi aja soalnya ini kan udah malam jadi kita nyari peminapan dulu untuk sewa motornya besok dan kita diarahin ke disini teman-teman icon di area sini yaitu Taman Rama Sinta keren mantul jadi kita diserahin putuk-putuk disini karena ini yang biasanya untuk teman-teman motor itu mampirnya disini icon lah mantap ini udah jam 19.30 kayak dulu mantul woi 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 keren 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 eh sedikit ngano sih masih belum semangat soalnya gimana vlognya bang ya gimana? masukin aku ke youtube ntar ya oiya siap hahaha siapa namanya ini Nyoman Handi ya lu ini Nyoman selamat datang di Taman Rama Sinta mantap ini dia temen-temen yang ngarain kita dari tadi tuh di oke temen-temen ini kita diarahin sama siapa aku lupa namanya nah itu kita suruh nginep di sini penginapan logis jadi untuk malam ini kita istirahat dulu di sini besok pagi baru nyari sepeda motor oke dan kita masih bimbang juga untuk ternyata di Gunung Agung itu infonya kalau nge-camp itu ternyata guide-nya beda jadi camp sama tektok itu beda dan kita infonya itu harga berapa Rp800 ya itu tektok waduh ini saya nggak mikir jauh-jauh dari di Madiun ke Bali ke Agung masa mau tektok ya kalau kita sekalian tujuh gunung gitu sih nggak masalah tapi kalau Agung sama mana Batu Karo terus ya yang deket-deket aja cuma tiga gunung kan sayang kalau kita cuma tektok tapi enggak tahulah nanti menyesuaikan kondisinya enggak tahun kerang matul aja info-info nya itu jadi masih kayak jelas gitu itulah dan untuk cerita-ceritanya nanti aja kalau udah istirahat oke teman-teman nah ini udah di penghidupan jadi kita nggak jadi di penghidupan yang sebelah tadi Lotus itu kita ada di sebelahnya penghidupan kuspa disini satu malu cuma 100.000 udah gitu aja nanti lanjut saya mau mandi dulu soalnya udah karu-karuan ini oke nanti lanjutkan semuanya disini karena saya tidur aku sendiri yang dua orang itu disana sendiri eh di sana mereka kedua oke kas oke udah seger temen-temen saatnya kita nungguin makanan ya kita dibeliin makanan bukan dibeliin sekitan titik makanan ke mas siapa tadi namanya ya aku lupa nyuman gitu loh depannya itu lupa apa ya sampai sini banyak sekali kendala juga gitu dari mulai perjalanan kereta yang akan ceritakan yang belum tak ceritakan dari tadi terus di bus seperti itu terus ending malah di gunung agungnya ternyata infonya malah gitu untuk bikin agak donat jajah dengarnya tak pikir 800 pakai g3-1 malu ini ternyata hanya tiktok nah dan untuk di kereta api oke lupakanlah untuk kita masih nyari info untuk yang ngelain gate yang bisa ngecam gitu nah untuk di kereta itu saya tadi agak kacau itu dari penumpang waktu kita naik dari Surabaya ya itu masih sepi di kelompok kita nah waktu sampai terminal waru kalau nggak salah itu itu ada rombongan ibu-ibu totalnya sekitar kalau nggak salah ya banyak pokoknya 9 9 48 gitu itu berisi sampai hampir ke Kali baru setelah stasiun Jember pokoknya 9 8 gitu itu bukan kita aja semua pengumpulan itu keganggu mereka itu bicaranya goyonanya itu udah kayak di ruang tamu jadi wah wah dan tiga orang di depan eh kursi kita depan depan jadi saya tidur gini tuh nggak bisa pokoknya mereka ngobrol dengan kencang maksudnya dia nggak melihat sekitar ada anak kecil ada ibu-ibu pengen tidur eh maksudnya ada penumpang lainnya pengen tidur ada di sebelah mereka yang nggak tahu kayak eh butuh istirahat nggak bisa semua gitu sampai mereka apa turun baru ening gitu wah maksudnya biasanya di kereta itu tidur gitu ya istirahat namanya perjalanan ya rumah yang panjang tapi mereka enggak sepanjang dari Surabaya ke Jember itu kan udah lumayan lama jam-jaman gitu apa jam ya kira-kira ya itu mereka berisik terus dengan lantang gitu bahaganya pas turun dari stasiun itu mood saya itu kurangnya dan iya namanya kita belum tidur malamnya pengennya tidur di kereta tapi malah kayak gitu jadi setelah pusing endingnya mau sampai kalau nggak salah itu setelah kali baru ya yang kemarin saya raong itu itu baru saya malah nggak pengen tidur nah itu baru malah saya nggak pengen tidur setelah kali baru saya mau beli kopi wes sekalian nggak tidur baru tadi di kereta di kereta di kapal tidur dan itu di kapal ternyata nggak sesuai ekspektasi saya maksudnya dari segi saya ini kan mual kalau naik kapal itu bukan kapal yang besar itu kapal wisata saya naik kapal wisata itu perut saya semua saya mikir waduh ini kalau kapal besar gimana ternyata nggak malah tenang gitu santai nah terus selanjut untuk di bus tadi kalau itu sih nggak ada sih ya cuma satu bagi kacamata saya ketinggalan di bus tadi ya bus lama salam belum rejekin mungkin itu aja untuk cerita-cerita sebelum tajuk besok soalnya sayang sekali ya dua temen saya itu nggak mau besok jadi saya mau ngobrol itu nggak bisa jadi saya ini berasa tiga orang tapi berasa solo hiking mereka nggak mau nampil sama sekali nggak apa-apa lah eh itu aja teman-teman eh pagi teman-teman eh ini posisi kita ada di badung teman-teman badung balu ya ini mau beli logistik dulu sebelum kita menuju ke base camp kita ke pasar ini ke pasar gak tahu pasar apa namanya pasar desa adat Amerta Sedana gelap juga terlihat dengan backlack sekali kita mau nyari sayur oven ngopi ya oven ngopi karena dari tadi malam itu lebih ngopi ya jadi agak pusing aja dan ini berhubung memori eh memori baterai saya itu tiga 28% lupa nggak tak cas ya aduh di sini teman-teman kondisi pasar N4 ngopi ya sama aja pasarnya sama kayak di Jawa oke teman-teman belanjanya udah ini kita cuma belanja apa ya tipis-tipisan aja buat sot setinggal nanti nuggetnya sama ya itu yang nugget sama sarden itu nanti kita perjalanan ke base camp aja beli itu oke mungkin gitu aja terus selanjutnya saya mau sarapan soto ayam oke makan dulu menuju lagi teman-teman nah tak tunjukin jamnya ya ini jam jam di HP saya ini masih di Jawa nah kalau dibalik 745 mantul selesai 1 jam oke ini logistik kita utamakan kopi susu oke lanjut kita mau balik ke penginapan terus pesen gojek kita langsung aja yuk kita lanjut ke base camp ini gojeknya udah mulai jalan mantap kita ini sedikit info untuk gunungnya karena kondisinya kok disini tuh lumayan ribet untuk kita nah ini agak sesuai ekspektasi jadi mungkin nanti satu gunung aja next kesini lagi saya mau naik motor aja biar bisa jalan-jalan kemana-mana gitu loh disini kita agak lumayan bingung untuk dihendakaannya ternyata dan kita dapet info itu apa ya kayak hanya seriwi-seriwi aja gitu loh gak ada kejelasan jadi kok daripada ribet kita apa ya kita nyari yang simple aja lah meskipun ya cuma satu gunung sih gak apa-apa yang penting gunung agung is number one kasih oke teman-teman Alhamdulillah kita sampai di base camp yang jalur Adelwis kenapa jalur Adelwis karena ternyata disini tuh ada taman Adelwis teman-teman yang di Budidayal sepanjang mungkin besok aja waktu turun saya pengen foto-foto disana real ini di sebelah base camp itu bener-bener ditanemnya Adelwis banyak sekali ini yang putih-putih eh base campnya disana yuk saya disini aja soalnya saya mau nunjukin ini Adelwis ini ini gitu Adelwisnya warnanya beda lagi loh ya warnanya agak putih tapi ini masih baru ditanem yang ini yang disana udah mulai besar dan ini tadi maaf kalau saya nggak apa ya nge-vlog di perjalanan kesini karena ya sekali lagi ya itulah efek tadi loh efeknya itu masih kerasa sampai sekarang jadi kayak vlog di perjalanan menuju kesini itu masih belum apa ya maksimal jadi mungkin dari sini nanti kita lanjut dan ini nanti sekarang mau ngecek aja dari sini soalnya lumayan panas kalau jalan ini jam 11 panas ya siapan dulu yuk untuk disini registrasinya 60 ribu per orang dan untuk ocek 50 ribu dan berhubung saya ini sering ngevlog ojek ya jadi sekalian kita lihat ojek versi gunung agung kalau jalan itu sekitar 30 menit sih pokoknya nanti sambil jalan sambil tak ceritain lah pokoknya apapun yang tak lihat yang seru di perjalanan sebelumnya itu nanti tak ceritain semua misalnya emang sedikit apa ya trauma apa ya kayak vlog gitu loh waktu saya dari Argo Puro itu kan durasinya ngerian itu yang terakhir malah sampai 2 jam 23 menit makanya itu saya untuk di gunung agung ini saya nggak tak fullin kayak biasanya ya semoga nanti next lah bisa kayak di Argo Pulau lagi belum terbiasa belum terbiasa ya seperti kita kerja terus dikasih jam tambahan itu kan kadang kaget belum terbiasa makanya ya ini permulaan aja untuk di Argo Puro kemarin dan mungkin untuk di Agung ini gunung Agung masih belum next gunung yang lain tak buat kayak versi Argo Puro tapi ya sebenernya ya enggak enggak mempunyai karena efek dari Argo Puro karena kacau juga untuk berjalan dari ke sini jadi ya itu nambah sekalian banyak teman-teman yang pengen ke Argo Puro eh Argo Puro ke Agung bisa nantilah saya ceritakan oke teman-teman ini jam berapa ya ini tadi ya kalau di sini jam 11 dari mana mas asalnya? apa? dari mana asalnya? dari asing mati kalau misalnya jam segini berapa udah? selesai 1 jam oke, mati kan apa? mati sini selesai 10 ya selesinya 1 jam di sini belum hujan ya bang? belum belum hujan di sini apa sudah ya? eee mendung aja sih udah mulai mendung aja udah sorenya tapi jam begini angin eee pengaruh kan? sama ya mbak tapi wah di Jawa gunung kebakar semua bang oh ini cepat kebakaran kapal ini? eee ya kemarin sempat mikir wah jadi nggak ini ya takutnya kan ditutup iya nggak sih jawa mana mas? eee jawanya kalau Madiun perbatas Jawa Tengah kalau Madiun masih Jawa Timur oh mas Jawa Timur ya? iya seperti ini? iya Jawa Timur tetangga semua merupaka java java selamat menikmati 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 soalnya fab hujan itu asyik giloh oke ini rombongan saya yang bukan terakhir nanti ada lagi tapi masih lama kayaknya ada beberapa rombongan yang udah naik dan setelah kita masih ada lagi cuman gak tau nanti naiknya jam berapa tadi kata guide nya itu soalnya ini katanya tamunya masih dari Jakarta dari Bandar jadi aku mau adaptasi dulu sama track dan suhu disini lumayan masih panas temen temen mln meyak di awal-awal saya sukandaki mulai tak centang semua ini tinggal yang yang cerita omongin itu Gunung Selamat sama Gunung Salak semoga sebentar lagi bisa ke dua gunung itu yang nggak mau disut mungkin nanti ada teman-teman yang komen kok enggak disut panjang Mas di awal itu banyak faktor dulu yang bikin saya itu Hai mudah karena ekspektasi kita bareng-bareng itu mulus gitu loh ternyata sampai sini masih kebingungan jadi ya kita sendirilah orang bingung pagi di daerah orang lain kan panik-panik gimana padahal tujuan kita sampai di Bali itu langsung ke basecamp ternyata nggak sesuai ekspektasi makanya ya wis lah ikmati perjalanan panas banget jalurnya hutan saya jadi bingung mau cerita segini panasnya soalnya track di awal itu langsung gini nanjak nggak ada lande dulu nggak ada itu yang panas tapi yuk kira-kira kecitan mana nanti yang akan saya tampilkan di penciptu nah tiga aduh saya masih ada kejutan-kejutan yang mantul oh ya saya baru inget kemarin di part satu argopura saya menemukan komentar yang udah tak jelasin berkali-kali kapan berkumpul semua timnya kan udah tak jelasin tuh sebenernya saya kalau jelasin itu denger apa enggak ya udah berkali-kali saya jelasin tapi masih ada aja yang tanya kita lanjut ke jalur teman-teman oke kita cek-cek dari segi vegetasi ya teman-teman vegetasinya cukup berbeda untuk di bawah ya disini kalau dilihat dari segi tanamannya ini tanaman yang hidupnya itu harus dilembab seperti itu pakis-pakis itu itu lembab eh aku lupa dong nggak tanya lain track lock aduh sik sebentar lagi-lagi lupa saya nyalain track lock mantul nah ini ini kan kalau dilihat ini hidupnya di lembab ya harusnya ya mungkin ini saking panjangnya kemarau jadi disini ikut cuma kalau dilihat dari segi vegetasinya lembab aslinya tanaman lembab gitu ya ya ini tak coba pakai resolusi 1080 terus 60fps ya teman-teman jadi nggak smooth ya kalau tracknya kayak gini sampai atas ya saya suka ya semoga nanti ada kesempatan ngobrol sama guide ya saya pingin tanya-tanya nah soal penutupan gitu loh bener nggak gitu serius temen-temen sampai sini efek nge-vlog dari arkopuro itu masih kerasa banget saya pertama ngedit itu yang part 1 kan recana tak buat seru gitu ya di part 1 arkopuro itu nggak bisa mau tak buat scan yang seperti biasanya itu dan ngeditnya itu sekitar berapa hari ya ku 3 hari itu karena saya pengen tak buat seperti biasanya ternyata kan nggak bisa untuk track disini jelas banget ya nggak ada apa ya percakanya gitu soalnya kalau dilihat itu punggungnya itu blank disitu ini blank blank mereng merengan pereng olereng apa apa ya teping semuanya kalornya semikritin jadi kayak digelut kemarin roset-roset tadi di di basecamp ada tanaman edelwish yang ditanemi gitu ya kok di atas sih malah nggak ada itu edelwish yang eh malah itu dijual belikan gitu ya soalnya warnanya kan beda itu kalau di gunung biasanya lebih jauh di depan sini udah mulai terbuka lagi kemungkinan puncak gunungannya lihat ini baru jalan sekitar berapa menit baru sekitar 15 menitan oh nggak kelihatan kelihatan sih coba itu akhirnya kasih datar buah 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 sukar yuk ah itu lu puncak gunung tinggi-tinggi tinggi rek 3000 rek mau nyari tempat yang enak saya mau break dulu benerin atas udah yang kekecilin lho laman-laman panas disini cuma separuh oke sampai kita di shelter tutup tutup ini pos 1 mas pos 1 namanya apa bang pos 1 bayangan masih bayangan iya nah ini lho tutup wajahnya mantul si apapun Batman pos 1 bayangan nah jadi seperti itu kalau kita kayak get it kayak get it kayak tempat sudi jadi itulah pentingnya kalau kita gak jaget jadi kayak ya kita permisinya itu lho seperti itu kita break dulu panasnya bisa oh bro ini sekedar tanya aja ya kan setiap gunung itu pasti ada apa ya pantangan ya untuk di gunung agung ini kira-kira apa aja kalau makanan dulu ya iya makanan kalau makanannya gak boleh bawa daging babi dan daging sapi kalau boleh tahu alasannya karena di itulah dibalik di sakral oh gitu ya terus kalau bicara ya iya bicaranya yang sopan dan tidak maco gitu aja oh gitu jadi kuyonannya itu harus terarah umumnya gitu jangan sampai berlebihan dan jangan daging babi sama daging sapi jadi selain itu gak masalah gak masalah kalau wanitanya kalau wanitanya kalau wanita datang bulannya datang bulan gak boleh oke jadi seperti itu nah jadi ya seperti itulah teman-teman setiap gunung pasti ada hal-hal yang dilarang terutama oleh warga sekitar atau ya mungkin dari adat setempat jadi percaya gak percaya teman-teman harus hargai dok kita ini sebagai pendaki dan sebagai tamu juga jadi harus jadi berbeda gitu iya menjalankan aja berbeda jadi kayak tanda yang itu iya ini kan mau kalau di di Jawa mungkin apa ya maghrib mau sebahya sholat gitu kalau disini ya jam 12 pakailah itu oh berarti sama ternyata di Bali pun juga begitu ya seperti kita kalau jam segini tuh hur kalau di Bali juga ada tapi kan beda gitu mantap inilah budaya Indonesia yang banyak sekali kom2 plus 62 yes banyak sekali budaya harus kita hormati kaya kena suaranya apakah udah mulai dengar hahaha hahaha saya jadi sungguh saya mau gini gitu berat hahaha ya nanti suaranya kayak cemprek ya tapi itu keras banget pake pake toa gitu iya oke kalau di Bali corong namanya corong iya corong iya oh sama aja sama aja kalau di suara pakai suara gitu ya kalau kedenger sih ya teman-teman kan nah itu dari arah situ kayak kedengarnya suara itulah apa namanya tiga lah tung-tung itu apa namanya kentongan gitu aja oh gitu oke jadi nanti seperti itu tetep ya sama aja kita kalau azan gitu berhenti mantap sejam nak habis 7 7 7 7 dilarang oh sama surup gitu ya istilahnya surup 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 lah apa namanya sandikallah 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 bahasa jawanya kalau Bali sandikallah mirip mirip ya sama di Jawa sandikallah di Bali sandikallah iya sama pergiannya dilarang itu biasanya kedengar kalau kita masih kecil kalau 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 udah sore itu dilarang nanti diculik weda hahaha biasanya gitu mitologi kalau punya teman kayaknya punya bayi kecil kan baru lahiran satu hari dua hari tiga hari itu kalau belum sampai sebulan dilarang lah berkunjung sandikallah oh kalau agak siang lah agak pagi takut apa sawanen takut orang jauh bilang sawanen sawanen iya kalau di Bali di godam di godam iya di godam kapa yang tau ya di belakang kita di kasar mata iya itu biasanya gitu mantap 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 tetap 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 ada kalau jawa kata teman-teman kalau pernah saya temukan itu kalau naik itu menek ya menek 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 di sini di Bali menek 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 beda bacaan ejaan menek 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 mudun 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 tuun tuun mirip sih mirip dikit-dikit kita belajar bahasa Bali sekalian kita perpaduan antara Jawa dan Bali ternyata ya mirip-mirip cuma ejaan aja keren contoh mas Yunus ejaannya naik menek menek kalau jawa kalau sini menek iya nah itu padahal sama e nya cuma kan beda ejaan kalau turun mudun kalau sini tuun nah mantap kita belajar bahasa men keren menekan Google ini di Google gak ada ini gak ada harus main kesini dong belajar saya mau tanya bang ini waktu di basecamp tadi kan banyak sekali edelwis itu emang ditanam atau untuk di perjual belikan ditanam cuma sekedar taman gitu ya khusus taman taman ya karena itu penulisnya sakral kalau di bawah dari luar sini mati dia pelan-pelan enggak berarti edelwis di bawah tadi di basecamp sama di atas sama atau beda soalnya kan beda banget sama gini nya tapi ada yang pakai plastik itu lain agak-agak layu lah sedikit kalau enggak pakai plastik seger soalnya warna edelwis sama gunung yang tak temui di gunung lain itu beda oh beda agak hijau ya ya sana agak hijau sini putih putih gimana gitu loh ini asli asli balinya asli balinya oh berarti bener oh khas gunung agung ada edelwisnya kayak gitu besok mungkin pas turun kita foto-foto di tulisannya taman itu loh edelwisnya mantul itu soalnya di atas tadi baru ditanam jadi itu bibitnya ngambil dari atas gitu atau emang udah bisa disini bisa tapi minta doa dulu minta izin dulu dari atas soalnya kok ini di bawah loh kok bisa tumbuh gitu loh iya kalau kebawahannya juga dari dari sini ya di basecamp menulis terus kebawahannya sampai 2 kg aja enggak bisa enggak bisa ya enggak bisa kembang ini ketinggian berapa ya ini ketinggian 1500 disini berarti di basecamp enggak ada loh wah keren bisa hidup ya oke lanjut lagi teman-teman dari bos bayangan 1 ini bukan bos 1 lanjut nah sedikit info tadi kita dikasih tahu kalau puncak yang diatas ini adalah puncak 1 dan masih ada puncak 2 nya yang sejati atau gimana yuk baliknya itu keren aku suka kalau guide beda apa beda suku ya ini kita bisa kita bisa apa ya menceritakan ceritakan eh menceritakan kita yuk menceritakan sesuatu yang beda dari sini gitu loh kalau Indonesia itu beragam pantul dan kita kembali disambut dengan ini ini adalah gitu loh panas tadi yang bikin saya apa ya respect gitu soal ternyata ya disini tuh kalau waktu zuhur gini kalau di muslim ya itu ya berhenti kalau di bali juga gitu jam 12 harus berhenti jadi jangan gak boleh jalan gitu ternyata ya sama aja keren ini baterai saya sedikit boros sekali soalnya tak buat 60fps agak semut oke alhamdulillah tertutup lagi ke depan nah untuk dari pos bayangan ini menuju ke area jam tetap itu kalau kita jalan santai 4 jam tapi lo akan menuju ke area ayo kurang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati